Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Apa kabar semua nih pemirsa di rumah Semoga dalam kesehatan selalu ya Oke senang sekali pemirsa Saya Eka Elhamid kembali hadir Untuk menemani anda tentunya Dalam program bisnis anda Dan dalam program bisnis anda ini Kami selalu menghadirkan Para narasumber dan pebisnis yang Sangat inspiratif sekali Seperti narasumber kita pada hari ini Pemirsa Ada Kak Fira Pemirsa bisnis muda yang Aduh saya jadiin sekir nih Assalamualaikum Kak Fira Wah senang sekali ya Bertemu dengan narasumber yang Masih muda Yang jangan-jangan kita seumuran lagi Kak Kayaknya seumuran Jadi semakin memotivasi Saya sendiri ini ya Secara tidak langsung nih Oke Kak Fira bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Dan bagaimana perjalanan tadi menuju studio Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Kak Fira nih sebagai pebisnis ya Pebisnis dan juga Mahasiswa ya Kak ya Iya mahasiswa Ini berarti kesibukan Kak Fira ini Selain kuliah juga membangun bisnis ini ya Iya bener Berarti Kak Fira sendiri ini ownernya Iya betul Dan aku juga yang pembuatnya Wah keren banget sih Ini sudah ada jiwa bisnis sejak muda Ya aduh saya jadi insecure Kak Kalau belajar Oke Tapi apa sih Kak yang membuat Kak Fira Akhirnya memutuskan untuk Membangun bisnis One food crew block ini nih Awalnya sih emang dari sekolah tuh aku udah Jualan ya Jadi reseller-reseller Tapi kayaknya kurang puas gitu Pengennya buat produk sendiri Oke Nah terus Di masa pandemi itu kan banyak banget orang di rumah Terus Banyak yang suka jemil gitu Terus makan makanan pedas Jadi lagi happy Nah lagi beruntungan Nah jadi aku Memutuskan untuk membuat kerupuk sebelaknya nih Kerublak Oh jadi kerublak ini singkatan ya Kak Dari kerupuk sebelak Tapi Kenapa Kakak memutuskan kerupuk sebelak gitu kan Makanan pedas-pedas banyak ya Kak Ada basreng Terus ada Makaroni bantet dan lain-lain Sebagiannya makanan-makanan ringan Kenapa akhirnya Kakak memutuskan di kerupuk sebelak ini Karena Kalau basreng udah banyak ya Bener sih Terus Pengen nyari yang beda aja Kalau ini pasaran itu Kalau basreng Kalau kerublak itu Kan cuman bumbu tabur ya Iya bener Nah ini aku pake bener-bener rempah asli Bedanya disitu Jadi bener-bener rempah yang Kencurnya atau cikurnya Ini kerasa banget ya Kak Ya tapi Proses pembuatannya sendiri pun Kira-kira Susah gak sih Kak Kan kalau dilihat dari Beberapa bahan-bahan yang Memang tadinya basah Jadi kering gitu Itu susah gak Kak Enggak sih Karena masih manual aja ya Jadinya agak lama Tapi kalau Udah pake mesin sih Insya Allah cepet Tapi sekarang udah masih manual Atau udah pake mesin Kak Masih manual Tapi udah pake Yang cepetnya lah Gak potong-potong sendiri Iya Pake ada alatnya Iya Semoga kedepannya bisa Berganti jadi mesin ya Kak Amin Amin Dan Kalau boleh tau nih Kak Kenapa Bisnis kakak ini dinamakan dengan One food One food itu karena Satu makanan Satu makanan menjadi Keseluruhan Jadi pengguna Nanti ada beberapa Varian Beberapa makanan Terus jadi Satu kesatuan Oke Pemiliknya Kak Fira sendiri Satu kesatuan makanan yang Di-owneri oleh Kak Fira Tapi dari Varian rasa Kerumpuk seblak ini Ada macem-macem gak sih Kak Kayak yang pedis banget Sedeng atau gimana Ada gak? Ada Oh ada levelnya berarti Ada levelnya Ada level berapa aja Kak? Ada tiga varian rasa kita Ada original Terus Padesuaras Sama pedis gila Bedanya pedis suaras Sama pedis gila? Pedis suaras itu sedeng Sedeng Pedis gila itu yang suka pedis Kayak Kalau ngerasain pedis suaras itu Ih kurang-kurang lampol Jadinya Aku membuatnya pedis gila Wah Ini aku tim pedis gila sih berarti Karena aku juga suka banget pedis Kayak cewek itu kurang Itu ya Kayak kalau gak suka yang pedis-pedis Bener-bener Lampol harus nampol Bener banget Kayak eksistensi Perempuan tuh Kasih suka pedis Yang pedisnya bener-bener Sampe Gak normal lah Tapi yang paling favorit nih Dari konsumen ini Yang varian apa Kak? Pedis suara Setelah masih sedang Kecuali untuk orang-orang Tentu yang suka pedis banget Itu pasti pedis Wah berarti varian pedis gilainya ini bener-bener pedis ya? Iya Ini Kakak pakai cabai apa Kak? Aku sih pakai cabai asli Terus ditaburin pakai cabai itu bubuk Untuk pedisnya Wah aduh aku jadi penasaran nih Penasaran banget Sama crew black ini Sepedis apa sih ya? Tapi sebelum kita mencari tahu lebih lanjut nih Kak Berarti ini Kakak produksi sendiri? Iya Sembari kuliah Iya bener Ada waktunya ya Kak ya Keren banget loh Bisa bagi-bagi waktu gitu Dengan kesibukan kuliah yang padat banget Dan kalau dilihat dari backgroundnya nih Kayaknya Kakak juga aktivis pasti ya Di kampus Itu untuk membagi waktu akhirnya bisa memproduksi ini gimana gitu Kak? Paling kalau pulang kampus malam gitu Terus kalau libur kan kampus kan gak full seminggu ya Ya paling disitulah Bukan nyuri waktu aja Tapi bikin pure bikin sendiri Kak? Iya Pure bikin sendiri Luar biasa sekali sih Ini berarti tangannya Kalau masak apa aja enak nih ya Boleh nanti Kak Di upgrade lagi mungkin nih Tapi Kakak udah ada rencana gak sih Kalau meng-upgrade produk dari OneFood ini? Udah ada rencana sih Rencananya nanti ada makroni atau sama basre Udah lagi trial-trial Lagi trial and error dulu ya Kak ya? Wah ini boleh nanti Kak Kalau itu coba Apa Tawarinnya ke aku gitu Karena Kecinta makanan Kecinta makanan gitu kebetulan ya Tapi Untuk bahan-bahannya sendiri Dari kru blok ini Selain kru blok yang pasti jadi bahan utama Ada bahan apa aja Kak? Kalau ini ada kancur Terus bawang putih untuk bumbunya ya Terus ada daun jeruk Wah Ini yang bikin berbeda Iya betul Berarti Apa Yang membuat kru blok one food ini Sama kru blok yang lain berbeda ini Selain dari bahan-bahan tadi Apa Kak? Cita rasanya Kan jadinya khas ya Iya Ada rampah-rampah Bener banget sih Selain keren rasanya yang beda Kalau yang lain kan sama kan Iya Nggak ada levelnya juga Karena kan emang terkadang kita itu lebih suka yang bener-bener kerasa bumbunya Karena emang bener sih Kak Ketika masak bumbunya lebih banyak itu rempahnya lebih berasa dan lebih enak ya Tidak apa lagi buat makan mie Aduh bener banget ini Aduh Yang kuah-kuah pakai baso gitu ya Aduh ini kreatif sekali loh Kakaknya Aduh saya jadi makin insecure Bumirsa ya Iya keren kok Dan kalau dilihat dari bungkusnya nih Kak ya Dari kemasannya ini kan sangat praktis banget ya Bisa dibawa kemana-mana nih Dan kelihatannya awet lama ya Kak Ini bisa awet kuat berapa lama? 6-7 bulan 6-7 bulan Dan kan tadi Kakak menyebutkan Kalau Kakak ini kan sering sudah berjualan sejak SMP Yang otomatis menjualan kerupuk sebelah ini sudah dari SMP juga Kak Nggak sih Kalau mulai awal produksi ini aku dari mulai awal kuliah Oh awal kuliah Dan pastinya ini ada upgrade kemasan juga ya Iya bener Kemasan awalnya itu kayak gimana Kak? Kemasan awalnya itu pakai plastik Terus lanjut sama yang kemasan klip yang putih Terus pakai stiker gitu Oh tapi sekarang masih ada nggak Kak? Kakak masih memproduksi yang kemasan plastik itu nggak? Plastik sih masih buat kekompersi-komperasi ya Oh berarti udah kemana-mana nih ya Luar biasa sekali Pasti di kampus juga diedar nih ya Kayaknya aku bisa nih ya jadi resellernya ya kaya Apalagi cewek ini kan Nggak apa ya Nggak bisa gitu kalau nggak makan pedes ya Apalagi masa-masa mau masuk period gitu kan ya Pasti bawaannya main yang pedes-pedes terus nih Dan kalau boleh tahu Kak Harga dari kerupuk sebelah ini kisaran berapa Kak? Harga pasar Harga pasar 15 ribu 15 ribu isi berapa gram? 100 gram 100 gram? 15 ribu kok merau banget sih Kak Biasanya tuh yang kemasannya segini itu dijualnya di 20-25 Wah Kakak 15 sih merau banget loh Eh merau Menyata namanya Samain sama harga kantong pelajar Bener banget sih berarti memang target awal Kakak ini untuk mahasiswa Untuk pelajar juga ya Karena kan Apalagi Kakak di dunia perkuliahan Yang pastinya target pasar pertamanya Di mahasiswa Dan Dan pasti masuk juga ya di kalangan orang tua dan yang lainnya Iya bener Kebetulan juga aku juga kalau untuk orang tua Kalau dia ada yang mesin untuk mengembang Aku bikin juga Oh Karena mungkin giginya ya Giginya gak kuat Terus mereka mau mesin dan ngembang Oh iya udah klikin Oh berarti kita bisa Apa made by request ya Betul Keren banget ini Kakak luar biasa sekali ya Masih muda sudah bisa menjadi pebisnis Bahkan udah habuk udah sampai begini Dan sudah disebar kemana-mana Pemirsa ini sangat luar biasa sekali Tapi Kak kalau boleh tahu penyebarannya udah kemana-mana ya Berarti penjualannya Udah Kemana aja Kak Ke kooperasi terus ke kafe-kafe juga Ke kafe-kafe Masuk ke kafe-kafe ya Masuk Ya yang bungkusnya apa Kak Sampai kayak gini Yang kayak gini juga Ke kafe-kafe terus ke mana lagi Kak penyebarannya Terus ke minimarket juga sih Wah dan kalau untuk bahan-bahannya sendiri Kakak udah ada distributor khusus gak Ada sih Kita bekerja sama-sama tukang sayur sih Jadi kalau apa-apa ngambil bahannya di tukang sayur itu ya Berarti udah ada bekerja sama dengan berapa distributor Kak Untuk distributor sih belum ya Tapi langgan reseller sih Wah luar biasa sekali Masih muda Punya kesibukan lain juga Tapi bisa tetap menjalankan bisnis ya Oke Berarti Kak Ini penjualannya kan sudah kemana aja Dan bagaimana nih penjualan selama pandemi Baik turun Oke Tapi tahan dulu Kak ya Jawabnya setelah yang satu ini Karena kita mau ajada dulu Oke pemirsa tetap di bisnis Anda Oke pemirsa Terima kasih Anda masih menyaksikan bisnis Anda Masih bersama dengan saya Ekel Hamid Dan juga Kak Fira nih Yang menjadi narasumber kita pada kali ini Pebisnis muda yang luar biasa Nah bagaimana sih Kak Nah bagaimana sih Kak penjualan Kakak selama pandemi ini Naik turun Kadang apa namanya kalau pandemi kan Kepapa lagi kemarin tuh Yang pas awal awal Sempat kaget ya Kak Ya bener Kayak turunnya turun banget sih Terus abis itu Karena banyak yang di rumah Sponline kan Terus itu udah mulai naik gitu Pada butuh makanan Bener banget sih Kak Dan ketika turunnya itu bener-bener drastis banget Kak Bisa sampai berapa persen Mengalami penurunannya Bisa sampai 50% sih 50% Dan itu sempat membuat Kakak galau gak? Ya Masih galau sih Tapi kita mau terotak lagi nih Oke Bener ya Karena kan bagaimanapun juga Kita gak boleh berlarut-larut ya Kak Ketika terjatuh Kita harus tetap bangkit lagi nih Dan bahan-bahannya sendiri kayak jenis kencurnya bawangnya tuh Kakak menggunakan jenis khusus gak sih Kak? Enggak sih Tapi kita pakenya yang bener-bener kualitasnya bagus ya Pastinya dong Karena memang Kak Kualitas bahan kan pengaruh juga ya Ke produksi makanan jadi enak atau tidak nih Dan ketika Bahan-bahan melonjak nih Aduh apalagi minyak goreng yang sempat langka ya Itu Kakak sempat kaget gak? Kaget banget Kan sampai 50 ribu kan Akhirnya Itu Apalagi cabai juga dibarengin kan Iya bener banget Pas cabai lagi naik-naiknya juga waktu itu ya Seperempat 50 ribu apa berapa ya waktu itu? Bener Ampe segitu pernah Itu Gimana tuh Kakak akhirnya bisa menangani bahan-bahan Kenaikan bahan-bahan tersebut di produk kakak ini? Kalau itu sih Kalau kita gak menurunkan cita rasa dan udah Apa ya Udah segitulah Tapi mungkin Kayak Harganya Harganya sama tetap sama kok Tapi mungkin Isinya dikurangin Enggak sih pas kita tetap sama Enggak ada yang dikurang-kurangin Berarti Tetap di harga yang sama ketika bahan-bahan naik Walaupun sempat galau bingung ya Kak ya Wah ini Aduh keputusan yang luar biasa sekali sih Tapi Alhamdulillah masih mendapat keuntungan juga kan Kak? Ya alhamdulillah sih walaupun tipis Tapi Ya mau bagaimanapun juga kita harus bisa mempertimbangkan ya Kayak ketika Memang bahan-bahan naik kita harus seperti apa Dan ketika Apa Bagaimana caranya kita juga menangani Masalah-masalah yang ada dalam Produk kita Dan bisnis kita nih selama berjalan Dan kalau boleh tahu Kak Ini sudah Sertifikat halal Wala-wala lagi Proses Tapi kalau PIRT udah Sudah Sudah Itu ketika mengurus PIRT susah gak sih Kak? Gak sih Gampang Tapi mungkin nunggunya ya yang lama Berarti Sertifikasi halal juga Tinggal menunggu aja Kak Sudah diurus Oh Dan Ini sudah ada izin edar Ada di tahun berapa Kak? Tahun akhir 2020 udah ada Oh sudah ada Wah Luar biasa Karena kan Sekarang kan Izin edar itu penting Bener Bener-bener Bener-bener banget sih Ya ampun Ini kakaknya masih muda Bahkan Produknya ini sudah ada izin edar Dan sertifikasi halal Sedang diurus Dan ini Pasti diayang oleh pemerintah ya Kak? Iya betul Tinggal bagaimana kita mau Maju atau tidak Cari-cari informasi Bener banget sih Karena Cari informasi dan relasi Juga penting ya Kak Apalagi sekarang Dari Kabupaten Bekasi Juga sangat mempermudah nih Para pemirsa di rumah Yang memiliki bisnis Atau UKM Kecil Yang untuk ingin Izin edar Dan sertifikasi halal Atau bahkan diperluas penjualannya Ini sangat diayami Sekali oleh pemerintah ya Berarti pemerintah Sangat mendukung sekali nih Pemirsa Tinggal bagaimana Kemauan kita Mau atau tidak ya Betul Oke Berarti kak Ngomong-ngomong nih Sejak kapan sih Ada One Food Kerublak ini Di awal 2020 Tahun 2020 Di awal tahun 2020 Pas pandemi Banget sih Mulainya Yang akhirnya Kakak memutuskan Untuk membangun bisnis ini ya Di tahun 2020 Ke 2022 2022 Berarti sekitar Berjalan 2 tahun ya Betul Wah luar biasa Sekali pasti Lika-likunya Sudah ada ya Dan Penyebarannya Udah luas kak Ini penjualannya ya Sudah Udah sampe Medan Bandung juga sudah Wah Tapi di Poxi ada Ada di Poxi Di Poxi Kalau ke supermarket Sudah masuk kak Supermarket itu Harus ada halalnya Jadi apa Halal dulu nih Baru bisa edar Ke supermarket Luar biasa sekali Dan Penjualan hariannya Nika Ini bisa mencapai Berapa pieces per hari Bisa sampe 50-100 pieces Per hari 50-100 pieces Per hari Itu dari Kakak sendiri juga Atau udah sama reseller Kalau reseller Biasanya Bisa sampe Ya segitu Ada sama reseller sih 150 lah Mungkin paling banyak ya Luar biasa sekali loh Masih muda Jadi Masih Kita masih produktif-produktifnya Dan Kakak ini Memanfaatkan Masa mudanya Untuk Sangat produktif Sekali ya Berarti kakak menerima reseller dong Betul Menerima banget Sekarang udah ada berapa reseller kak? Udah ada Sekitar 10 Adalah 10 reseller Kalau boleh tahu nih Cara jadi resellernya Gimana sih kak? Pesen aja minimal 10 Oh minimal 10 Karena biaya untuk pendaftaran gak ada Oh gak ada ya Alhamdulillah Minimal 10 Dan harga dari reseller sendiri Pastinya berbeda dong kak? Pasti Tentu juga ada Untuk gambar nanti kita kasih Wah Jadi kayak Kan emang butuh ya Kayak bahan posting ya Bahan postingnya juga sudah disediakan ya Dari Kak Vira sendiri Betul Ini sangat mudah Kita tinggal jualin 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 aja nih Pemirsa Dan gimana sih kak caranya Kalau kita mau mesen Kru black ini Atau kalau kita mau jadi reseller? Bisa hubungin Whatsapp Sama aku Kebetulan juga ada Shopee sama Instagram Wah Boleh kak disebutkan Instagram IG Ke Pemirsa di rumah? Untuk Instagram Yaitu OneFood OneFood Dotco Ad Dan? Sama-sama Yang Shopee juga sama OneFood Dot Ad Oke Dan Whatsappnya di 08 08 14 10 60 19 66 Wah Atau bisa ke rumah produksi mereka nih Dimana kah rumah produksinya? Di Cikarang Di Telagang Purni sih tepatnya Wah Ini Mudah sekali ya Pemirsa Kalau ingin memesan Atau ingin menjadi reseller Dari OneFood Kru Black ini Bisa melalui Instagram mereka Di At OneFood Dot Atau melalui Whatsapp mereka di 08 14 106 01966 Atau bisa langsung ke rumah produksi mereka Di Perumahan Telaga Murni Blok E23 E23 Nomor 23 Cikarang Barat Bekasi Wah Itu dia pemirsa ya Produk-produk dari OneFood Kru Black ini Dan Kalau pemirsa di rumah Mau pesan tadi Caranya sangat mudah ya Kayak Bahkan bisa Melalui e-commerce mereka Di OneFood Dot Ad Ya Sangat mudah sekali nih pemirsa Dan kalau boleh tahu nih Kayak Kakak kan produksi Udah banyak banget Bahkan sehari penjualan Bisa di 100 pieces Dan Sehari itu bisa memproduksi Berapa Kilo Kerupuk sebelah kak 10 kilo 10 kilo Itu kakak produksi sendiri Atau memang dibantu Sama karyawan Atau Ada sih Sama tetangga Ada adek Sama Tetangga satu Oh Berarti Udah punya karyawan ya Luar biasa loh Masih muda loh ini pemirsa ya Sudah punya Karyawan Berarti dibantu sama adek Sama tetangga Apalagi buat Ngaduk kerupuknya Itu kan juga butuh tenaga ya kak ya Betul Wah ini luar biasa sekali sih Berarti Kebiasaan jualan ini Sudah ada dari Sejak SMT ya Betul Dari SD pun sebenarnya sudah Tapi emang Background orang tua juga pebisnis kak Iya benar Oke kak Dan dari Packagingnya sendiri Dari ini ada upgrade-nya gak Awalnya bungkusnya gimana Sampai akhirnya Dipakai aluminium ya Iya benar Aluminium Yang sekarang Kalau dulu tuh Untuk awal-awal Pakai plastik aja Terus upgrade lagi Pakai stiker Biar tambah cantik kan Iya benar Terus Kalau pakai Hanya plastik Sama stiker itu Kurang tahan lama Jadi aku Mesannya jadi begini Sekarang upgrade Ke aluminium DeFi Wah benar banget sih kak Karena emang Bungkus juga kan Mempengaruhi Ketertarikan ya Ketertarikan Para pembeli nih Tentunya Dan ini kakak Bungkusnya juga Desain sendiri Kebetulan juga Desain sendiri sih Ibaratnya Kita Kolaborasi Wah luar biasa Jadi masih muda Dan Sangat Sangat produktif sekali Bahkan Untuk bungkusnya sendiri kakak Mendesain sendiri ya Berapa kali update ini Oh ini berapa kali update kak Udah Dua kali sih Tiga kali lah Tiga kali yang update ini Oh udah Tiga kali update Bungkus nih ya Dan Kalau untuk Bahan-bahannya sendiri nih kak Selain Kerupuk Jenis kerupuknya Ini kan biasanya Ada yang pakai kerupuk Orang Kerupuk warna-warni Atau iya Segala macam kerupuk Tapi kalau Dari One Food Crew Black Ini pakai kerupuk Yang mana nih kak Yang jenis apa nih Kalau ini pakai kerupuk bawang Yang warna-warni Tapi Pakai kerupuk yang premium Bukan yang biasa Emang ada Dari Jenis-jenis kerupuk Itu ada jenisnya ya kak ya Ada Oh Jenisnya yang kakak pake Yang Apa nih kak Kalau aku sih Untuk kak gitu Aku pakai yang bener-bener premium Tapi bener-bener harganya itu beda Dari yang biasa Oh iya-iya Karena kan ada ya emang yang Nanti tuh baunya kurang enak Ketika digorek Dari bentuk sama teksturnya itu juga beda Iya sih Bener Dan Aku boleh tau gak sih kak Gimana sih cara Pemprosesan nih Membuat Kerupuk Ini seperti apa sih kak Kalau untuk awal sih Digoreh dulu Terus kita buat bumbunya Terus abis itu Digoreng kering Terus dihaluskan Terus baru dicampur Abis itu Oh Bentar-bentar Jadi Goreng Jadi dua kali proses goreng kerupuknya kak Satu kali Oh satu kali Tapi kan karena ini kan bantut ya Jadi dari minyak Adem dulu Oh Oh jadi Tips bikin kerupuknya Jadi bantut itu Dari minyak adem Baru dinyalain kompornya gitu kak Tul Oh ternyata kayak Aku baru tau loh Dan Ya tapi tetep aja sih kak Kalau beda tangan ya Kalau tangannya gak bisa masak Tetep Suka gagal gitu Berarti dari kerupuk adem dulu Terus Bumbunya dihalusin Di Oseng ya Digoreng Oh digoreng Kering Bumbunya digoreng kering kak Karena Bumbunya itu dipis-tipis Kita potong tipis Terus baru digoreng kering Baru dihaluskan Oh Jadi Bumbunya ini gak diulek dulu Atau gak dihancurin dulu ya kak Oh Jadi Dipotong-potong dulu Digoreng Baru dihaluskan Saat itu dicampur jadi satu Nih Wah Aku penasaran banget sih Rasanya seperti apa Aku boleh cicipin gak nih kak Boleh silahkan Oke Kita cicipin dulu yang mana ya Pemirsa ya Ini yang Yang paling favorit yang Pada suaras Pada level waras ya Tapi aku kayaknya mau nyobain yang Ini nih kak Yang level Paras aja dulu ya Pemirsa Apakah Serennya itu Kerupuk Seblak dari One foot kerupuk ini Oke Kita tes Dulu ya Pemirsa ya Bismillahirrohmanirrohim Gimana rasanya kak Enak banget Kencurnya berasa Daun jeruknya wangi banget Ini sih yang biasanya Menarik anak-anak muda Ini kan Si daun jeruk dan Kencurnya berasa Ini level waras Udah kan rasa pedis loh kak Apalagi yang Sedang Level gila Aduh Ini Bisa Aduh Makannya tuh pake kuah baso Yang Panas Terus tambah Kerupuk sebuah Aduh mantep banget deh Pemirsa Bener banget Oke Pemirsa Sebelum kita lanjut nih Mau wawancarain Arasumber kita yang Luar biasa pada hari ini Kita harus jeda dulu Pemirsa Karena kita akan kembali Setelah yang satu ini Tetap di Bisnis Anda Wah keren banget kak Enak tau Oke Pemirsa Kembali lagi bersama kami Tentunya dalam program Bisnis Anda Mari kita telusuri Lebih lanjut Bisnis muda kita yang satu ini ya Kak Vira Kan Kemasannya yang Sangat praktis Ini bisa dijadikan Oles-oles juga ya kak ya Betul Tapi ada gak sih kak Konsumen yang request nih Buat kak Dijadikan hempers Itu bisa kak Bisa Kemarin juga pas lagi Idul Fitri Banyak ya Dengan hempers Oh iya Dan kalau untuk hempers sendiri kak Di harga kisaran berapa nih kak Oh hempers itu kan Sama makanan-makanan yang lain ya Oh Jadi bisa Kita request Itu di harga berapa aja kak Ada yang Rp50.000 Sampai Rp190.000 Sesuai Banyak makanannya di dalam Makanannya di dalam Oh gitu Dan itu udah kita terima beres ya Udah diparsel Udah dibungkus Cantik Murah banget kak Di harga Rp50.000 Sampai Rp150.000 Dan itu kita bisa request Bahkan kalau mau isinya Kerublak doang Juga bisa ya kak Murah banget Ini bagus Wah ini Luar biasa sekali sih Masih muda Dan sangat produktif Dan ketika penjualan Ketika idul Fitri ini kak Itu kan pasti melonjak ya Alhamdulillah Itu bisa mencapai Berapa pieces kak Sehari itu Kalau itu sih Maling sampai Seribu piece ya Seribu piece Itu berarti Berapa kilogram Seblak yang Apa kerupuk seblak Yang diproduksi 150 bal 150 bal Sampai 200 bal Yang gede banget itu kak Ya ampun Itu Produksi sendiri Iya ada yang mantin juga kan Berarti Manggil karyawan lagi Iya Ya kaya Dan itu kalau kita Memesan mendadak nih Itu di maksimal Hamin berapa kak Sebenarnya kita sih Ready setiap hari Oh ready setiap hari Jadi kita bisa aja Cuma mungkin untuk Porsi besar Harus Dari jauh-jauh hari Mungkin ya Di hamin berapa kak maksimal Hamin tujuh lah Hamin tujuh maksimal Kalau untuk porsi-porsi besar Satu bal gitu ya Satu bal dua bal Itu harus di Hamin Tujuh maksimal Berarti ada bungkus yang Lebih besar lagi dong kak Ada Dari kemasannya Ada Kemasan 250 gram Oh ada Kalau 250 gram itu Berapa kak harganya 25 ribu 25 ribu Wah Berarti ini Ada berbagai macam Bungkus ya Jadi tergantung request nih Tapi kakak Ada rencana gak sih kak Pengen membuka Offline store Rencananya ada Nanti Tengahnya kan Kalau di depan Rumahan itu kan Rame ya Iya bener banget Pengen ada offline store Yang khusus makanan-makanan Ringan ya kak ya Bener banget sih Karena emang Jarang banget ya Ada Offline store Atau agen-agen Yang memang bener-bener Produksi dia sendiri Gitu Ini kakak bener-bener Nanti memproduksi sendiri Dan semoga produknya Semakin banyak ya kak ya Amin Amin Oke Tapi kak Ketika kakak Membangun Bisnis ini Suka-dukanya Seperti apa sih kak Kayak Ini kan banyak banget ya NRL-nya Bener Terus dari situ Dari yang Bener-bener Semuanya bantut Gak jadi Satu bal itu pernah Satu bal kerupuk Gak Gak jadi Gak jadi Gak jadi pernah Itu kan Pas percobaan Trial NRL-nya Terus Juga di Pertengahan Juga pernah Kayak gitu Berarti memang Ada aja ya Kayak suka-dukanya Tapi yang bener-bener Bikin kakak Sampai ngedown Banget itu Apa kak Untuk ngedown sih Mungkin gak ada Penjualan ya Itu sih ya Bikin ngedown Betul-betul Karena kadang Bikin galoni Kita udah Produksi banyak banget Ternyata penjualan Gak sesuai Ekspetasi itu Kadang sedih Gitu ya Tapi ya itulah Gunanya kita tidak Boleh terlalu berharap Sama manusia Pentingnya kita Bertawakal kepada Tuhan Dan Kan kakak ini Aktivis ya Mahasiswa juga Dan pebisnis juga Itu cara bagi Waktunya Gimana sih kak? Kalau misalkan Aktivis kan Gak Tiap hari ya Terus Kalau kuliah Aku juga gak Ngambil full Jadi kayak Kelas karyawan gitu kak? Enggak Tapi aku bener Apa namanya Ngambil itu dipadetin Jadi dari Senin Sampai Kamis Jadi kan Kekin itu bisa Aktivis Sama Jualan Keren banget Berarti Produksinya Di weekend Weekend ya Kalau misalkan Kalau lagi kuliah Juga bisa pulang kuliah Kalau bisa pada pesanan Ada teman Mahasiswa juga Yang pesan Berarti Tidak kena lelah Mungkin masih muda Biar kita Di masa tuanya Tinggal istirahat aja Bener Bener Jatuh dulu Bener banget Dan ketika kakak Membangun bisnis Yang namanya Ketika kita berada Di atas Pasti kan ada aja Yang namanya Goncangan Hujatan Dan sebagainya Kakak pernah gak sih Mendapat Cibiran Atau omongan Tidak enak Dari orang-orang Sekitar kakak Pasti ada sih Itu Itu sih Buat kita Oh Kita tuh Kalau udah di atas Berarti gak boleh Tinggi hati ya Betul Gak boleh sombong juga Jadi Di situ Di uji sih Mental kita Dan Ketika Masa Di ujinya itu Itu Kakak gimana tuh kak Aku Ngadapinnya sih Dengan Oh Kalau aku salah Aku perbaiki Kalau misalkan Belum Masih ada yang kurang Aku perbaiki juga Wah Keren banget sih Dan Alhamdulillah Gak bener-bener Sampai ngedown banget Alhamdulillah Berarti ada sesek yang Terus memotivasi Dan mensupport kakak dong Pasti Dari orang tua Alhamdulillah Dari ibu sih Paling utama Pasti Nasihat ibu gimana aja Sampai akhirnya kakak bisa bangkit Seperti sekarang Kalau nasihat ibu tuh Karena kan Mama kan udah Ngebiayain kita ya Jadi Mama tuh Mau ngeliat kita tuh Sukses Nah itu tuh Motivasi pertama Yang membuat aku tuh Mau berusaha Untuk jadi lebih baik lagi Bener banget sih kak Karena memang Kadang Orang terdekat lah Yang paling Bisa mendukung Dan mensupport Juga mengerti kita Pastinya Bener banget Dan Kalau dari teman-teman Kakak sendiri nih Apalagi kan kakak juga Masih muda ya Masih di lingkungan Kuliah nih Perkuliahan Dari Teman-teman kakak sendiri Banyak yang mendukung juga kak Iya alhamdulillahnya mendukung Kalau gak ada yang Mencimir sih alhamdulillahnya Semuanya pada support Keren sekali Ini pertemanan yang Harus di contoh Pemirsa ketika Support teman Itu mendukung Bisnisnya Entah dengan Membeli Atau menjadi reseller Atau membantu Memasarkan ya Betul sekali Jangan Nanya harga teman Pemirsa Justru teman itu Yang mendukung nih Pertemanan yang harus Dicontoh nih Buat pemirsa di rumah ya Dan Kalau dari sesama UMKM pun Kan pasti ada Kayak komunitasnya Kakak masih komunitasnya nih Dari dukungan UMKM pun Juga sangat di support ya Kayak Iya alhamdulillah Apalagi kakak masih Ibaratnya kayak Anak bawang nih Masih harus di IOMI Bener-bener di IOMI Itu dikatakan ibu-ibu ya kan Jadi Ngerasa Ngebantu banget sih Mereka Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya Sangat membantu Dan Bahkan Sangat mendukung Sekali ya Bisnis kakak Walaupun Kadang orang tua Emang seneng kak ya Lihat yang masih muda Produktif Terampil gitu Jadi Orang tua seneng Lihatnya Jadi mau dibantu Terus Didukung terus ya kak Dan Siapa sih kak Sosok yang paling Menjadi Panutan kakak Untuk membangun Bisnis saat ini Ibu Ibu ya Pasti Ikatan batin Antara orang tua Dan anak terutama Ibu Itu pasti akan Selalu ada ya Iya bener Karena support pertama Dan Apa ya Dia yang bikin Aku semangat sih Wah Luar biasa Sekali nih Dan harapan Yang ingin kakak Capai Untuk saat ini Apakah Aku mau buat Ini tuh Menjadi lebih Besar lagi Terus Bisa buat pabrik Dan rumah produk Sendiri Amin Agar Bisa membuka Lapangan kerja Untuk yang lain Itu salah satu cita-cita aku Amin Wah Itu dia pemirsa Dan terakhir nih Kau boleh dong kakak Sebagai pebisnis muda nih Untuk memberikan motivasi Pemirsa di rumah Terutama untuk Pemuda-pemuda Yang ada di rumah Yang ingin membuat bisnis Silahkan Buat kalian Yang mau Bisnis Jangan takut Karena kita harus coba Kita gak ada yang tahu Kedepannya seperti apa Kalau kita gak nyoba Kapan lagi kan Kita tahu Kedepannya Wah Luar biasa sekali Nah Oke pemirsa Buat pemirsa di rumah Yang penasaran banget Sama grup blog Atau grup sebelak Dari OneFood Gru blog ini Pemirsa di rumah Bisa Pesan melalui Instagram mereka At OneFood.at Atau melalui E-commerce mereka At OneFood.at juga Atau melalui Whatsapp mereka Di 0814-1060-1966 Atau langsung Mengunjungi Rumah produksi mereka Di perumahan Telaga Murni Blok E23 Nomor 23 Dan buat yang Di luar kota Jangan khawatir Bisa dikirim ya Kayak Betul Bisa dikirim Jadi Buat yang di luar kota Ingin mencicipi Kru blog Dari OneFood ini Bisa langsung Kemoin aja Melalui Tadi yang sudah Disebut kami Whatsapp mereka Instagram mereka Atau e-commerce mereka Ini pemirsa Wah itu dia Tadi ya Pelajaran dan ilmu Yang telah diberikan oleh Kak Fira Ini pebisnis muda Yang Menjadi panutan kita semua Dan panutan untuk Saya sendiri nih Kak Untuk menjadi Selalu produktif Selalu aktif Juga Bisa membagi Waktu dengan baik Nih Wah Terima kasih banyak Waktunya Kak Fira Sudah mempersempatkan diri Untuk hadir Di studio Dan memberikan ilmu Juga pengalaman Yang luar biasa Sekali Namun sayang sekali Kak kita harus Pamit undur diri Kepada pemirsa Di rumah Akhir kata Saya Eka Elhamid Maun pamit undur diri Pemirsa Terima kasih Atas kebersamaan Anda Dan Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh